Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Rama Putra Ada beberapa macam aroma parfum Yang akan saya rekomendasikan Buat teman-teman semua Dan ini aroma parfumnya ini Aralah aroma yang Bikin penasaran Aroma yang menarik Perhatikan orang banyak Karena pada saat sekarang ini Orang-orang kan pada banyak yang gak tau Nama parfumnya Tau wanginya tapi gak tau namanya Jadi saya merekomendasikan Buat teman-teman ada 5 macam Aroma parfum yang akan saya review Yang akan saya rekomendasikan Buat teman-teman apa saja si aroma parfum Yang bikin penasaran tersebut Oke saya akan merekomendasikan 5 macam aroma parfum Yang pertama Yang akan saya review teman-teman Ini aroma parfum untuk cowok dulu Hugo Boss Orange Mungkin tidak asing bagi teman-teman semua Mungkin pernah mendengar Atau pernah juga mencoba Sekedar mencoba aroma parfum Hugo Boss Orange ini Hugo Boss Orange ini memiliki Karakter wangi yang fresh Karakter wangi yang cukup kuat Aroma yang terdapat di dalam Hugo Boss Orange ini adalah Aroma seperti aroma jeruk Kemudian ada sentun aroma manis Dan aroma parfum ini Lebih cocoknya dipakai Untuk teman-teman yang beraktivitas Di bawah terik matahari Yang sering bekerja di outdoor Jadi teman-teman bisa memakai aroma parfum ini Pada saat beraktivitas di luar ruangan Ataupun di bawah terik matahari Menurut saya teman-teman Ini aroma yang cukup mewah juga Menarik perhatian orang banyak Karena aroma parfum ini Setelah dibakai Setelah berjam-jam dipakai Setelah kena angin Setelah kena udara Ini aromanya semakin enak Semakin bagus teman-teman Memiliki ketahanan Hingga 7 jam lebih teman-teman Itu tergantung dari Rancikan teman-teman Dimanapun teman-teman ingin membelinya Oke Itu yang pertama Hugo Boss Orange Kemudian yang kedua teman-teman Saya merekomendasikan juga Ini juga bisa Untuk cowok juga teman-teman Dan itu aroma parfumnya Bisa nanti dipakai Untuk cuaca panas Ataupun cuaca dingin Itu ada namanya Creed Aventus teman-teman Creed Aventus ini merupakan aroma terbaru Varian terbaru dari Creed Aventus Yang mampu juga menarik perhatian orang banyak Karena aroma yang terdapat di dalam Creed Aventus ini adalah aroma rempah yang cukup unik teman-teman Dalam aromanya ini terdapat aroma rempah yang ada sentuhan aroma manis Dan ada sentuhan aroma freshnya teman-teman Jadi aromanya cukup kuat Aromanya fresh Aromanya ada sentuhan manis Itu pun akan membuat orang-orang penasaran Teman-teman nyaman memakainya Dan membuat percaya diri teman-teman semua Dan untuk ketahan aroma Creed Aventus ini Bisa menyampai 8 jam lebih teman-teman Karena tergantung dari rancikan dan produk yang dipakai Apalagi teman-teman memakainya itu Pada saat malam hari Nongkrong di malam hari Keluar di malam hari Ini aromanya akan semakin enak teman-teman Semakin tahan Itu Creed Aventus yang kedua Kemudian yang ketiga teman-teman Saya merekomendasikan juga Aroma yang bikin penasaran itu Yang ketiga saya rekomendasikan aroma soft teman-teman Aroma soft ini mungkin Mungkin orang mengenal ini adalah aroma varian dari Arehab Memang parfum refillnya sudah ada Karena sebelumnya aroma soft ini Terdapat pada parfum Arehab teman-teman yang ada Botol kecil Pake kontak gitu Itu parfum Arehab Dan sekarang sudah ada parfum refillnya Jadi orang-orang ingin memakai aroma soft parfum refillnya sudah ada teman-teman Aroma parfum ini pada saat sekarang ini teman-teman Paling banyak gini nanti Paling banyak juga menarik perhatian orang teman-teman Karena aromanya ini cukup melenial juga Yang terdapat di dalam aroma soft itu Aromanya seperti aroma vanilla Yang ada sentuhan pressnya teman-teman Aroma soft ini bikin orang penasaran Karena orang mencium aroma awalnya gak seperti ini Nanti setelah beberapa jam dipakai aromanya akan berubah Jadi itu yang membuat orang penasaran dengan aroma soft ini teman-teman Pada awal dipakai dia memang lumayan kuat, lumayan menyenang Tapi setelah beberapa jam dipakai ini aromanya akan berubah teman-teman Akan menjadi halus, akan semakin nyaman dan semakin enak teman-teman Aroma soft Dan ketahanan dari aroma soft ini teman-teman setelah yang saya raci Memiliki ketahanan 8 hingga 12 jam Kemudian saya merekomendasikan juga buat teman-teman semua Ini saya khususkan untuk cewek yang terutama teman-teman Pada umumnya yang saya lihat Cewek-cewek ini suka aroma partunya manis teman-teman Yang manis Kemudian fresh Dan tidak terlalu menyenangkan teman-teman Saya merekomendasikan Victoria Skandal Mungkin tidak asing bagi teman-teman yang cewek-cewek Ada pernah memakai Victoria Skandal Aroma yang terdapat di dalam Victoria Skandal ini adalah Aroma yang cukup manis Kental dan kuat teman-teman Yang paling lebih dikenal orang Jika orang ingin bertanya Aromanya seperti aroma permen Sebenarnya seperti aroma permen ini Parfum banyak teman-teman Tapi yang lebih enak Yang lebih bikin orang penasaran Aroma Victoria Skandal Lost ini teman-teman Oke Untuk ketahanan parfum Victoria Skandal ini Bisa sampai 6 hingga 8 jam Kalau cewek-cewek yang memakai Mungkin bisa jadi aroma ini lebih tahan Karena cewek Karena bau keringat cewek ini Tidak sekuat bau keringat cowok Jadi aroma parfum Victoria Skandal ini Lebih bisa tahan Untuk cewek yang memakan Oke Itu Victoria Skandal untuk cewek Kemudian yang terakhir teman-teman Yang terakhir yang saya rekomendasikan Buat teman-teman semua Itu Yang pastinya Teman-teman sudah mengenal semua Bakaran Bakaran ini Pada saat ini Masih juga Diminanti Masih juga Dikejar Masih juga Dipakai oleh banyak orang Masih juga Buat orang penasaran Masih juga Menarik Beratih banyak orang Dan bagi teman-teman yang belum pernah Teman-teman bisa mencari aroma bakaran itu Ada aromanya seperti Aroma manis Ada sentuhan Aroma rempahnya juga teman-teman Kita teman-teman bisa pilih Aroma yang teman-teman sukai Sebenarnya aroma parfum ini Tergantung dari selera kita masing-masing Tapi saya hanya merekomendasikan aroma yang terbaru Aroma yang memang bikin penasaran banyak orang Inilah aromanya 5 macam aroma parfum yang saya rekomendasikan buat teman-teman Yang teman-teman bisa memilih Bisa mencari Bisa menyesuaikan dengan karakter teman-teman Oke itulah 5 macam aroma parfum yang dapat saya review Yang saya bisa saya rekomendasikan buat teman-teman semua Dan ini untuk Part pertama saja teman-teman Nanti kalau jika ada aroma parfum yang menurut saya lebih Bikin penasaran lagi Akan saya rekomendasikan lagi buat teman-teman semua Oke cukup itu dari saya video kali ini teman-teman Dan bagi teman-teman yang ingin memesan kepada saya Bisa cek link shopee saya yang ada di deskripsi teman-teman Oke itulah yang bisa saya rekomendasikan buat teman-teman Dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini Jangan lupa bantu support channel ini Dengan menekan tombol subscribe Dan atikkan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa share juga kepada teman-teman Supaya yang lain juga bisa mengetahui Aroma-aroma parfum yang rekomendasikan pada saat sekarang Oke sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton